Sampai jumpa di Kondor Mas, komen outdoor makin asyik. Komentar, kalo gue gini berarti gue lemes. Keliatan ya gue lemes ya. Bagus ya actingnya ya. Tiga film tahun ini soalnya. Lumayan lah. Lemes ya. Oke, kita hari ini mau bahas sesuatu yang bikin lemes di bulan puasa lo. Jadi, gak usah nanya kenapa lo lemes, Neng? Kenapa lo lemes, Neng? Sorry ya aku sibuk disitu tadi. Kamu terlihat lemes tadi? Ketik, lumai, lesu, lemah. Saya hari ini memakan semua makanan yang bikin lemes kalo berpuasa. Duhasah lo mau orang-orang. Eh dia lagi dijelasin tadi. Sorry, sorry. Gimana, Neng? Gimana? Wah, ini makan semua yang bikin lemes di bulan puasa. Gue pengen buktiin mitosnya, ternyata mitos itu betul. Bener. Apa sih? Iya. Emang ada ya makanan yang bikin lemes? Ada kepala, ada pundak, nuntut kaki. Sorry, kelapa. Eh makanan emang ada yang bikin lemes? Kan semua makanan bikin happy. Jadi gak bakal bikin lemes. Ini zat-zat yang terkandung itu kadang-kadang bikin lemes tau. Ini mitos-mitosnya sudah saya buktikan yang lemes. Saya gak tau yang mana yang bikin lemes beneran ya. Oke, karena saya lemes silahkan Pak Darto lanjut ke. Bapak. Kan lu tadi yang ngajuin topiknya gimana sih maksudnya? Oke, oke, oke. Jadi makanan-makanan ini kalau belum puasa jangan dimakan ya? Ya sebaiknya dikurangi. Gitu, kayak kopi ini ya. Kopi? Kopi ini jangan diminum pas jam 12. Siang. Memang. Ya kan puasa, gak bisa. Pencinta kopi walaupun kamu lagi senja gitu ya. Menuju senja jangan nyeruput kopi. Setelah senja baru nyeruput kopi kalau bulan-bulan. Iya kan buka kuasa, buka kuasa dulu. Kalau kalem, mas. Jadi bulan-bulan nggak boleh ngopi? Boleh, boleh. Gila, gue tuh coffee addict banget. Weee, coffee kakak siapa? Coffee kakak. Coffee addict? Coffee kakak. Tapi terlalu-terlalu kafe ini itu gak baik buat kesehatan. Betul. Terlalu banyak kafe ini. Terlalu banyak kafe ini. Bongo, kita lihat. Silahkan nyanyi pada hartuah buat punya kafe ini. Bagus lah punya kafe ini. Ternyata, kopi yang sering dimanfaatkan untuk mengusir rasa kantuk dapat menyebabkan badan lemas. Bila dikonsumsi secara berlebihan, guys. Kopi yang memiliki kandungan kafe ini yang tinggi akan menyebabkan timbulnya rasa gelisah serta kulat tidur yang tidak beraturan. Sehingga menyebabkan badan terasa lemas pada keesokan harinya. Gitu. Jadi karena nggak bisa bobo. Oh gitu. Kayaknya lah nggak bisa bobo. Kan gelis. Nah, selanjutnya gorengan. 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 Sebenernya nggak hanya gorengan, tapi semua makanan yang diproses menggunakan minyak panas. Itu juga bisa bikin lemas kalau dikonsumsi secara berlebihan. Terutama kalau buka puasa orang kan langsung gorengan biar gampang gitu. Jangan, jangan. Jangan, betul. Jangan gorengan. Buka puasa itu paling enak kerupuk sama kopi tubruk. Nah, kalau saran saya sih ya, kerupuk kulit tuh. Aduh, seret banget. Gue yang paling enak, paling enak tuh ya buka puasa tuh pakai este manis. Bener. Ya, karena kan gue anaknya bener. Makanan yang diproses dengan cara digoreng atau deep fry. Bukan deep throat ya komenters ya. Aduh. Kalau makanan yang diproses dengan cara digoreng atau deep fry. Seperti kentang goreng, ayam goreng, dan goreng-goreng lainnya. Asik, 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 asik. Kamu makannya apa? Gorengan. Iya kan? Ini mengandung minyak yang tinggi. Dapat menyebabkan badan terasa lebih lemas dan cepat lelah. Kandungan lemak jenuh pada minyak akan menyebabkan proses pencernaan bekerja lebih keras. Yang akan berdampak pada terkurasnya energi di dalam tubuh. Selain itu, asupan minyak terlalu banyak dapat menimbulkan efek dehidrasi yang berlebihan. Oh, bahaya. Nah, jadi memang selain minyak jenuh, rasa jenuh juga bisa membuat lemas. Betul. Biasanya rasa jenuh tuh yang jadi si cowok ngambekan gitu. Iya. Dia udah jenuh kali sama lo. Yuk. Jadi dia... Itu sih. Kalau dia ngambek lagi karena jenuh, kasih aja minyak dua kali penyaringan. Iya. Kan itu minyak tajenuh. Minyak tajenuh. Pakai plastik. Oke, lanjut ketiga ya, Nek. Yang ketiga adalah... Eh, naklum dia anak kuliah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Mengenyam bangku kuliah. Lulus ya, lulus ya anak, 7 tahun. Enggak lah. Tapi masih mending ada lah, 7 tahun. Itu... Oh. Gue baru... Gue baru tahu mendingan kagak lulus daripada gak kuliah, Pak. Iya. Kayaknya secara finansial bagusan dia. Nah ini, Nek. Roti. Ternyata roti itu juga bisa bikin lemas tuh ibu. Iya ibu. Padahal kan maksudnya dia oke buat dimakan ya. Kenapa jadi lulus ya? Ya lemas. Karena raginya ya. Ini nih, gue kasih tahu. Roti sugiarto kan? Rita sugiarto. Sugiarto. Dapat meningkatkan glukosa dalam darah. Padahal glukosa yang terlalu tinggi dalam tubuh akan menyebabkan badan terasa lemas. Tidak bertenaga dan cenderung mengantuk. Selain itu, makanan yang memiliki kandungan gula yang berlebih akan menambah rasa haus gitu. Nah roti kan biasanya kan roti manis. Iya karena gula, karena kandungan gula aja kan ini kan ada kandungan gulanya. Tawar kan gak ada gula. Gak ada rasa. Kandungan glukosanya Yuki. Glukosa. Gak ada gula. 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 Oh iya iya. Eh di kuliah, mah kalau kayak gini mah ya tegang di jurusan lu apakan. Kan kalau ini kan SMA kan kalau IPA juga belajar. SMP. Lu IPA apa IPS? WS. Gak belajar. Gak belajar. Belajar kegulsa. Gak? Gak? Gak. Gak ngerti. Gua ngerti. Gak ngerti. Gak keting. Jangan bertangkar. Ini dukunnya mana sih? Kita temuin dari tadi. Apapun. Ini saja deh. Ada kopi. Ada gorengan. Ada gorengan. Oh maaf ini tuh bukan sajen. Tapi kita tuh mau kasih tau ke komenters. Kalau? Ini yang mitos-mitos bikin lemes. Tadi kan jauh udah ngomong. Maksudnya gua mau ngingetin lagi begitu. Sekali aja ada temen-temen kita yang baru nonton di pertengahan. Gitu lho nah. Eh? Nah lu gak kuliah. Kalau kuliah kan presentasi. Gak usah dibahas malah. Jadi ngerti urut-urutan. Lihat aja gua kuliah tahun ini. Nih. Kumlot gua. Gua bukinin ke lu. Air kepala. Air kepala. Tuh kan makanya lulus nang lulus. Ini namanya kelapa. Jadi yang terakhir yang bikin lemes katanya kelapa. Tapi katanya padar tuh tadi katanya kelapa gak bikin lemes. Tapi kayak mitos itu. Tapi banyak yang. Kalau gua sih tidak merasakan lemes ya. Bener kelapa. Bener kelapa. Apalagi kalau bisa waraga ya gak sih? Iya. Jadi gini. Kandungan kalium. Yang. Itu. Kalau mengandung tuh di dengkul ya. Kandungan kalium. Kandungan kalium. Nah. Kandungan kalium yang tinggi dari air kelapa adalah salah satu alasan dianjurkan untuk meminumnya. Tapi. Kalau air kelapa. Itu punya akibat fatal. Kalau kamu konsumsi dalam kondisi tubuh yang dehidrasi. Dapat mengakibatkan kondisi yang disebut hyperkalemia. Yang akhirnya menimbulkan kondisi serius. Hyperkalemia menyebabkan badan terasa lelah. Otor terasa lemas. Dan dalam beberapa menit. Korban mungkin kehilangan kesedarannya atau pingsan. Bukan pingsan pak. Bukan pingsan. Oke. Karena air kelapa dapat menurunkan tekanan darah pada tubuh. Masa sih ah. Jadi secara saintifik. Bener pak. Secara saintifik bener. Bener. Tapi gue gak ngerasain itu. Enggak. Jadi itu ya. Om Meters disarankan. Tidak makan gorengan terlalu banyak. Gak boleh. Yang mengandung glukosa tinggi. Kopein. Kopein ya. Dan juga ini. Air kelapa. Air kelapa yang mengandung. Tapi ini udah jamak banget. Setelah buka puasa pasti ada gini. Iya. Es kelapa, es kopil. Tapi percaya gak pak ya. Kalau kita buka puasa. Pakai kelapa. Itu baru lepas bos. Iya kan? Enggak. Wah. Buah doang berarti. Hahaha. Buka puasa. Buka puasa kalau minum. Pakai degan. Degan makan nasi. Dua centong. Tiga centong. Tiga centong. Iya lah. Sampai sih. Iya. Nanti gue cobain ya pas puasa. Baiklah kalau gitu. Buat yang. Buat komentar. Salah berpuasa. Baiklah. Baiklah kita tutup saja episode kali ini. Kita pulang lagi di episode selanjutnya. Dari Kodur Mas Komen Outer Makin. Asyik. Hei. 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 Konferensi Meja Bundar. Wow. Diadakan di meja yang? A. Bundar. B kota. Hahaha. Mohong. Iya lah. Kose gimana? Konferensi. Konferensi Meja Bundar diadakan di kota A. Berlin atau B. Den Ha. D. 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 Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gimana menurut gue? Hei. 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 Sebutkan artis partner kerja lo. Lawan main. Ngohos. Yang paling lo gak suka. Yang paling lo benci. Jujur aja bos. Padarto. Selain gue kan. Selain padarto. Oh tapi lo udah tau ya berarti ya. Tau lah. Oh iya. Kan. Rekan Mahos. Atau lawan main. Iya. Film. Ingat dong. Oh. Apaan? Ya itu. Yang itu. Yang itu. Yang itu. Siapa valued. Terima, luoh. Lo quedci van parlé. sub indo by broth3rmax